Intro Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Roy Suryo, mengaku akan melaporkan Menteri Agama Nyakut Kolil Komas ke Polda Metro Jaya hari Kamis 24 Februari 2022. Intro Roy melaporkan Nyakut karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau beberapa hari lalu. Roy mengatakan, Ucapan Nyakut itu diduga melanggar pasal 28 ayat 2, Joe pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Roy mengatakan, pihaknya akan membawa bukti guna menunjang laporannya tersebut, diantaranya rekaman audio dan visual statement Nyakut tersebut serta pemberitaan berbagai media. Nyakut saat diwawancari media di Pekanbaru Riau serta meminta agar volume suara toa masjid dan musola diatur maksimal 100 decibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Hal itu dia sampaikan merespon edaran yang dikeluarkan mengatur penggunaan toa di masjid dan musola. Namun, ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Terima kasih telah menonton!